Upaya Rektor UMP Dr. Jebulus Rosso memajukan UMKM di Banyumas membuatnya dinopatkan sebagai rektor inspiratif dari Aspikmas. UMP telah berkomitmen selama ini menggandeng UMKM di Banyumas dalam Sunday Morning. Dari komitmen yang diberikan para UMKM di Banyumas mendapat penguatan ekonomi. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dr. Jebulus Rosso dinobatkan menjadi rektor inspiratif oleh Asosiasi Pengusaha Mikrokecil Menengah Banyumas atau Aspikmas. Penobatan dilakukan dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua Aspikmas Pujianto kepada Rektor UMP di Aula Auditorium UMP pada Minggu 29 Mei 2022. Aspikmas menilai Rektor UMP menjadi penggerak perguruan tinggi paling berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Acara ini juga disaksikan Bupati Banyumas Ahmad Hussein, Bunda UMKM Erna Hussein, dan ribuan pelaku UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Ketua Aspikmas Pujianto SM menjelaskan piangnya sudah mencoba melakukan pendekatan ke beberapa kampus dan yang memberikan pelayanan dan berkomitmen kepada UMKM adalah UMP. Hal ini menjadi salah satu indikator Aspikmas untuk memberikan apresiasi tersebut. Saya mencoba pendekatan ke beberapa kampus, termasuk untuk acara hari ini, namun yang kami rasakan yang sangat memberikan pelayanan yang luar biasa ke kami, komitmen sempat ke kami adalah UMP dibawa ke pemimpinan Pak Rektor. Maka itu menjadi salah satu indikator kami untuk memberikan apresiasi hasilan buat kami, karena kami merasa sangat tepat. Sementara Rektor UMP Dr. Jebulus Rosso mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari kerja UMP secara keseluruhan. Ia menjelaskan UMP telah disiapkan menjadi kampus UMKM. Penghargaan yang diberikan membuat UMP menjadi rumah bagi UMKM. Pihaknya menyediakan lahan 5 hektare untuk mendisplay produk UMKM yang dikemas dalam Sunday Morning. Kalau kami dapat penghargaan itu, barangkali ini adalah bagian dari kerja UMP secara keseluruhan, kita menyiapkan UMP menjadi kampus UMKM. Memang kami dedikasikan lahan seluas 5 hektare ini, yang ada jalan melingkar, lapangan, itu memang untuk bisa mendisplay produk-produk UMKM. Dalam kemasan Sunday Morning tiap ahad dan juga kemarin sudah kita adakan untuk pasar romantan. Dan ini akan terus, bukan hanya itu, tetapi pendampingan pada aspek bisnis, pendampingan pada aspek produk dan lain akan kita memayangkan. Barangkali itu yang kami lakukan dan diapresiasi oleh teman-teman UMKM dan ASPICMAS. Kedepan UMP akan terus memberikan pendampingan pada aspek bisnis dan produk lain, karena dapat menguatkan ekonomi khususnya bagi para UMKM. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.